Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan melakukan video unboxing pertama aku jadi video unboxing pertama aku ini tentang headphone jadi sebenernya aku gak begitu butuh headphone cuma mungkin aku ingin membandingin gimana sih bedanya kalau misalnya pakai earphone sama pakai headphone aku gak bisa tahu bedanya gimana sih kualitas suara yang bagus dan gimana kualitas suara yang celek nah yang aku beli ini mereknya ondigo airstudio ada dua tipe yang pertama yang atasnya ini yaitu yang ondigo 1080 untuk yang 1080 mungkin harganya sekitar 600 ribuan dan ini cuma sekitar 300 ribuan kalau yang 1080 mungkin dia kualitasnya lebih bagus kalau yang 1080 dia gak punya fitur bluetooth kalau yang disini dia ada fitur bluetoothnya dan kabelnya bisa diunplug oke langsung aja saya unboxing ya 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 ondigo iris studio jadi ini spesifikasinya microphone unit 6 bintang 5 mm aku enggak tahu sih apa itu sebenarnya terus apa ini imperdansi frekuensi response jadi sebenarnya aku enggak begitu tahu tentang spesifikasinya saya enggak begitu ahli soalnya aku disini cuma menikmat aja jadi enggak begitu tahu detail tentang spesifikasinya disini cuma tertera yang aku tahu sih cuma baterainya 400 mAh terus baterainya bisa di cest cestnya tipenya USB plug lalu runtime nya sampai 12 jam bisa bicara ataupun dengarkan musik senjanya sampai 250 jam waktu cestnya 2-3 jam jadi di produk fiturnya ada volume a volume down power on power off microphone terus USB audio interface produce track play or pause button next track sama 3,5 mm audio jack Oke langsung aja aku buka plastiknya jadi bungkusnya ini terlihat lebih premium soalnya bungkusnya ini dari warna hitamnya ini udah segelnya ada dua di arah sama di bawah jadi langsung aja aku buka nah ini kelengkapannya ada buku jadi bukunya itu bahasa Indonesia jadi sebenarnya kalau nggak salah nation in indikon diku nation ini perusahaan yang baru sih baru tahun 2000 berapa gitu beberapa bantuan langsung aja terus ini ada kelengkapannya jadi kelemahannya ada tiga itu ada 3,5 mm jack terus ada USB sama adapter charger nya meskipun tapi ternyata adapternya dia masih pakai cop copan yang gepeng nah selanjutnya aku akan ambil headband nya jadi headband nya ini terutnya lebih ringan sih jadi desainnya dia dari carbon fiber sepertinya tapi nggak tahu di sini kalau benar 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 atau nggak di headband nya sama di earphone nya kiri kanan dia desainnya ada carbon fiber nya nah kemudian di sisi kiri ini ada plug nya 3,5 mm jack terus ada tiga button power volume down dan volume up nah di sisi kanan ini ada power charger nya terus ada tiga button juga ada tiga button juga previous pause sama next oke jadi itu sekian unboxing dari saya mungkin ada video semuanya saya buangkan review jadi jangan lupa untuk komen subscribe dan thumbs up terimakasih